Nah saya harap teman-teman yang sekarang sedang menonton video ini adalah teman-teman mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang mungkin sekarang sedang kebingungan bagaimana cara mengolah data penelitian atau cara mengolah data skripsi teman-teman semua. Nah kalau teman-teman yang nonton sekarang merasakan itu, teman-teman sudah nonton video yang tepat. Silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nah saya harap teman-teman yang sekarang sedang menonton video ini adalah teman-teman mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang mungkin sekarang sedang kebingungan bagaimana cara mengolah data penelitian atau cara mengolah data skripsi teman-teman semua. Nah kalau teman-teman yang nonton sekarang merasakan itu, teman-teman sudah nonton video yang tepat. Kenapa? Karena di video ini saya akan membuatkan video tutorial pengolahan data baik pakai SPSS atau IPIUS sesuai dengan requestan teman-teman semua. Nah jadi ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Nah bagaimana caranya? Gampang sekali teman-teman. Kalau teman-teman ingin request dibuatkan video tutorial pengolahan data silahkan ditulis di komentar. Oke? Jadi teman-teman bisa request video tutorial pengolahan data di komentar. Nanti saya akan buatkan tutorialnya khusus bagi teman-teman yang request itu. Nah mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua. Oke? Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Terus semangat. Mudah-mudahan lancar skripsinya sampai bisa lulus tepat waktu. Jangan lelah untuk revisi dari dosen pembimbing. Good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.